Ferdi Sambo kembali membuat surat dan dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra tersebut, Sambo menjelaskan mengenai perusahaan CCTV di rumah Durantiga Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Sally Shah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusahaan CCTV di posat Pandurian Tiga Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Umas Polri, Irjendadi Prasetyo, mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidanganlah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Baru nanti hakim memutuskan secara kolektif-kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani Irjend Sambo di atas matrai. Pada awal surat, Ferdi Sambo mengungkapkan penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumannya.